ya halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya yolan pajar pada channel tanam aja ya oke teman teman berjumpa lagi dengan saya dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi dengan tips budidaya dan ya untuk budidaya tanaman yang akan saya share pada teman teman pada kesempatan kali ini adalah salah satu jenis tanaman yang sebenarnya jenisnya cukup populer yaitu ada jenis tanaman begonia tapi tanaman begonia ini dia memiliki ciri khas yang unik dibanding dengan tanaman begonia yang jenis lain tanaman begonia pakai itu ini dia ini adalah tanaman begonia strawberry milik saya bisa teman teman lihat di bagian atas atau di bagian daunnya dia berwarna hijau dengan garis tulang daun berwarna putih dan yang menjadi ciri khas dari tanaman begonia ini adalah anakannya ini dia yang menggantung-gantung seperti ini nah ini cirinya sangat mirip sekali dengan tanaman strawberry ya kan itulah kenapa tanaman begonia ini memiliki nama lain adalah begonia strawberry nah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips kepada teman teman yang ingin belajar bagaimana cara untuk membudidaya tanaman begonia strawberry ini nah seperti apa untuk pembahasan selengkapnya tetap terus saksikan video ini hingga selesai ya oke teman teman ini dia tanaman begonia strawberry milik saya oke sebentar saya hilangin dulu ininya ini adalah tanaman begonia strawberry milik saya ya begonia strawberry ini ini memiliki ciri yang seperti saya jelaskan tadi lah ya teman 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 bisa simak dan seperti yang teman teman lihat tanaman begonia strawberry ini berbeda dengan yang lain karena biasanya tanaman begonia 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 yang lain itu dia diletakkan di pot dan mungkin ditaruh di pekarangan atau di bawah lah ya sementara untuk begonia strawberry ini dia memiliki kelebihan dia bisa diletakkan atau digantung kenapa? karena memiliki ini dia anakan yang mencuntai atau yang mirip seperti ciri khas strawberry lah ya yang dia tuh jadi cocok bisa cocok untuk diterapkan sebagai tanaman gantung seperti tujuan di video awal saya akan memberitahukan atau tips bagaimana cara untuk membudidaya tanaman begonia ini sebenarnya tekniknya sangat sederhana sekali teman teman dan teman teman bisa langsung terapkan di rumah apabila kalian memiliki tanaman begonia strawberry oke langkah pertama teman teman harus mengecek dulu anakannya ini anakannya cari kira kira anakan yang dia sudah cukup potensial jadi mungkin daunnya sudah agak besar lah ya mungkin bisa dipilih yang ini yang ini motifnya sudah cukup bagus dan dia di bagian bawah ya belum muncul akar sih di bawah ya belum muncul akar di bawah nah setelah teman teman memilih bagian anakan yang mana yang akan dibudayakan nah teman teman untuk tips sederhana dari saya adalah silahkan teman teman memasukkan anakannya ini ke dalam pot nah tanpi seperti ini dimasukkan atau disisipkan di dalam pot indukannya kenapa? tujuannya agar anakan ini dia memunculkan akar terlebih dahulu atau dia dapat setidaknya sedikit tumbuh terlebih dahululah karena apabila kita langsung memotongnya nanti ada potensi dia akan gagal kenapa? karena dia yang pertama kehilangan vitamin atau nutrisi dari indukannya ini dan dia belum memiliki akar nah kita untuk meminimalisir resiko-resiko tanaman bugonia ini akan mati di kemudian hari kita harus membuat tanaman bugonia atau anakannya ini dia memiliki akar dulu nah dan salah satu tips sederhana atau tips mudah dari saya adalah silahkan teman teman menyisipkannya dulu di pot indukannya seperti ini yang menjadi pertanyaan apakah nanti anakan ini akan merugikan indukannya karena menyerap nutrisi di pot? tentu saja tidak kenapa? karena dia masih dalam tahap pembibitan awal jadi nutrisi yang dia ambil dari pot itu tidak begitu banyak karena dia akan masih mendapatkan nutrisi dari indukannya yang ini jadi tidak begitu merugikan dan syarat berikutnya adalah teman teman tetap harus memantau apabila kira-kira nanti sekitar seminggu atau dua minggu ukuran anakannya ini sudah cukup bagus silahkan teman teman langsung mencabutnya atau memindahkannya seperti itu apabila teman teman sudah melakukan langkah tersebut kita akan langsung lanjut ke langkah berikutnya yang tidak kalah penting yaitu kita akan mengambil atau memanen anakannya nah ini saya telah beberapa waktu lalu meletakkan anakannya dan ini tinggal mengambilnya ini dia yang ini iya kan? nah cara mencabutnya seperti apa? cabut saja tapi yang penting hati-hati kita cabut pelan-pelan ini dia wah akarnya cukup rimbun sudah oke nah nanti yang ini dia masih ada ini ya masih ada talinya dan yang ini dia masih cukup kecil kita tidak akan mencabutnya kita akan membiarkannya kembali agar dia sedikit besar dulu nah untuk yang ini kita tinggal putus saja seperti putus biasa seperti ini pun bisa ini anakan gonia strawberry milik kita yang akan kita tanam sebagai contoh kita akan mengambil satu saja tidak apa-apa oke langsung kita akan melanjutkan jika teman-teman sudah memiliki anakan seperti ini kita bisa langsung melanjutkan ke proses berikutnya yaitu adalah proses penanaman baik untuk penanamannya seperti biasa sangat mudah untuk menanam kita siapkan terlebih dahulu media tanamnya media tanamnya sama seperti media tanam yang saya sering gunakan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya ini dia yaitu media tanamnya adalah tanah yang dicampur dengan arang sekam pupuk kandang dan sedikit kokopita ya seperti ini kita akan siapkan di dalam sebuah polybag kenapa? karena ini masih dalam tahap pembibitan nanti apabila tanaman atau anakan dari bukonia strawberry ini dia cukup besar sudah cukup berkembang nanti kita akan ganti ke wadah yang lain oke sangat mudah kita tanam saja seperti biasa kita buat lubang terlebih dahulu seperti ini jangan terlalu dalam karena dia masih kecil lalu kita masukkan dan kita timbun nah seperti ini kan lebih sebenarnya cukup sederhana sekali untuk budidaya atau penanaman tanaman begonia strawberry milik begonia strawberry inilah ya sebenarnya caranya sangat sederhana sekali kalian bisa langsung terapkan di rumah dan untuk langkah berikutnya kita tinggal penyiraman dan sebenarnya tinggal disiram saja seperti biasa apabila teman-teman ingin menambahkan pupuk B1 atau vitamin B1 itu boleh silahkan nanti teman-teman tambahkan saja dan untuk pelempatannya seperti biasa kita letakkan di tempat yang seduk dan tidak terkena matahari secara langsung dan itu menurut saya hati-hati dan detik juga untuk penempatannya jangan sampai terlalu lembab karena nanti takutnya dia mah membusuk ya jadi letakkan di tempat yang cukup strategis lah ya tetap terkena selan matahari walaupun hanya sedikit oke seperti itu sederhana saja untuk budidaya tanaman begonia strawberry ya oke ya oke teman-teman mungkin itu dulu untuk info yang dapat saya share pada kesempatan kali ini semoga dapat bermanfaat dan apabila kalian punya kritik saran atau pertanyaan silahkan kalian bisa tulis saja di kolom komentar dan kalian pun juga bisa DM-DM saya melalui Instagram pertanyaan dan lain sebagainya di IG saya at Yul underscore Fazar oke baik mungkin itu dulu untuk info yang dapat saya share pada kesempatan kali ini terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini hingga selesai terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe ya dan like dan share video ini apabila kamu suka